Halo semuanya Assalamualaikum Halo semuanya Selamat datang kembali Di channel aku, Melinda Malika Jadi di video kali ini Aku akan kasih tau kalian Urutan pemakaian skincare yang benar Sama skincare apa aja sih Yang cocok buat pemula Yang cocok buat remaja Kayak aku ini, apalagi buat anak SMP SMA Pasti kalian pengen memakai skincare Tapi kalian bingung mau memakai skincare apa Yang murah, yang aman Jadi disini aku akan kasih tau Berapa produk skincare yang murah Dan aman, dan ini benar-benar Budget banget, jadi pemakaian skincare Itu dibagi menjadi dua bagian Ada morning skincare rutin Sama night skincare rutin Jadi aku akan membahas Ya, morning skincare rutin dulu ya Jadi stay tune Morning skincare rutin ini Yang pertama kita pake Facial wash Disini aku pake Facial wash dari Wardah Aku pake yang Pritming Plus air control Karena muka aku ini tuh Berminyak Jadi aku pake ini Tapi mesti kalian mikir Kenapa aku pake Wardah Dan biasanya Wardah kan dipake Sama ibu-ibu gitu Nggak tau si aku dari kecil Itu Pakai ini Aku pake ini tuh dari kelas 2 SMP Dan aku udah nyaman banget Kalian kalau nggak pake ini Kalian bisa pake Produk dari Emina Tapi yang pertama itu Stepnya kita pake Facial wash dulu Biasanya ada juga yang pake Penguat tidur itu pake Misal water Atau milk cleanser Tapi buat remaja sih Menurutku nggak perlu Karena kita malamnya Nggak kena debu Dan nggak pake make up Jadi kita paginya pake Facial wash aja Menurutku udah cukup Step kedua Kita pake toner Disini aku pake Facetonic dari Viva Facetonic atau toner itu sama ya Aku pake yang bengkoang ini Pakai yang bengkoang Ini kegunaannya tuh Untuk menyagar Untuk merawat kulit normal Jadi ini cocok buat kulit normal Padahal kulitku kan berminyak Tapi aku pake yang normal Kenapa? Karena aku pengen Kayak Pengen glowing gitu Pengen cerah Karena ini ada Ekstrak sunflowernya Untuk kulit tampak lebih cerah Ini harganya murah banget Cuma Di tempatku cuma Rp5.500 Kayak tau kalau di tempat kalian Ada juga yang jual Rp7.000 Sampai Rp8.500 Step yang ketiga Kita pake pelembab disini Aku pake pelembab Nivea Yang ini Ini pelembab Nivea Itu enak banget Ini bisa untuk muka Badan sama tangan Terus ada Kendungan jujoba oil Dan vitamin E nya Terus ini halus Lembut Dan segar juga Ini tuh Dengan harum Enak banget Kalian harus coba Ini harganya juga Murah banget Cuma Rp8.000 Aja Kalian bisa Deptek Seperti ini Step yang keempat Kita pake sunscreen Disini Aku pake sunscreen Dari Emina Ini juga murah banget Ini harganya Rp25.000 Terus Ada SPF 30 nya Ini cocok Buat kalian Anak sekolah Yang Kalau Banyak kegiatan Di luar ruangan Yang suka Ikut ekstra Kolekuler Tonti Terus habis itu Pramuka Kalian Butuh banget Pake sunscreen Dan wajib banget Karena ini tuh Bisa melindungi Kulit wajah kalian Dari Paparan Sinar matahari Langsung Terus ini tuh Lembut banget Kalau dipake Nggak bohong Ini Enak banget Kayak gini Harum juga Enak banget Pokoknya Terus Ini juga ada Ekstrak Aloe vera Dan emolien Untuk memberikan Kelabatan Ekstra Pada kulit Kalian Kalau aku pake Pelembab Terus aku pake Sunscreen Yang ekstrak Aloe vera Ini Pasti Kulit aku tuh Bakalan tambah Berminyak Dan Bisa tumbuh jerawat Gitu Jadi kalau aku pake Sunscreen Ekstrak Aloe vera Dan emolien Ini Aku jarang banget Pake Pelembab Ini Biasanya Aku pake Di tangan Aje Di Next Skincare Routine Ini Yang pertama Kita pake Miselur Water Atau Milk Cleanser Disini Aku pake Yang dari Viva Yang ini tuh Dari Cucumber Ini Kukumber Apa ya Aku nggak tau Nggak tau bahasa Inggris Ini tuh Susu pembersih Untuk kulit Berminyak Karena kulitku kan Berminyak Jadi aku Milk Cleanser nya Pake Yang Ini Yang timur Ini untuk Membersihkan Kotoran-kotoran Yang ada di Muka kita Apalagi Yang sekolah Pake motor Itu kalian Pastikan pulangnya Sore Pulang jam 5 Dan itu tuh Jalanan bener-bener Rame Banyak asap Kendaraan gitu Jadi kalian Butuh banget Membersihkan Muka Pake Milk Cleanser Atau Micellar Water Kalian bisa Beli yang Nivea Atau yang Emina Terserah kalian Mau pake yang Mana Tapi disini Aku pake yang Viva ini Karena Murah Dan aku Suka aja Pake ini Beneran Bisa ngangkat Kotoran-kotoran Di wajah Yang kedua Kita pake Facial Wash Disini aku Masih pake Facial Wash Yang Wardah Tadi Kegunaan Facial Wash Disini Untuk Mengangkat Kotoran Yang Masih Tersisa Di Muka Kita Tadi Yang Gak Bisa Diangkat Sama Milk Cleanser Atau Misal Water Yang Kalian Pakai Terus Untuk Membersihkan Milk Water Dari Muka Kita Yang Tersisa Nah Kalau Kita Gak Pake Facial Was Setelah Pake Milk Cleanser Atau Milk Cleanser Itu Malah Bisa Nyebabkan Kulit Kita Muncul Komedor Dan Bisa Sampai Berjerawat Jadi Kalau Kalian Habis Pake Milk Cleanser Itu Kalian Wajib Banget Pakai Facial Wash Ini Wajib Banget Tuh Yang Ketiga Kita Pakai Air Mawar Aku Disini Pakai Air Mawar Dari Viva Ini Harganya Juga Murah Banget Cuma 6 Ribuan Gitu Di Disini Aku Pindahin Ke Tempat Ini Biar Gampang Aja Pengapel Aslinya Tinggal Disemprot Aja Kayak Gini Ini Gampang Banget Dan Enak Banget Ini Aroma Mawar Tapi Kalian Bisa Beli Produk Air Mawar Dari Yang Lain Juga Kalian Bisa Beli Air Mawar Dari Produk Produk Lain Juga Yang Kalau Secocok Kalian Aja Kalian Mau Pakai Yang Mana Step Yang Ke Empat Kita Pakai Pelembab Lagi Disini Aku Pakai Kalau Malem Aku Pakai Pelembab Ya Nah Kalau Malem Kan Gak Pakai Sun Jadi Aku Berani Pakai Pelembab Tapi Enggak Yang Banyak Gitu Cuma Sedikit Di Daerah Daerah Sini Disini Cuma Sedikit Disini Cuma Sedikit Karena Nanti Bakal Berminyak Banget Ini Hidung Aku Pastinya Di Luar Luaran Gitu Aja Sel Yang Kelima Jangan Lupa Kita Pakai Libam Ini Aku Pakai Libam Dan Ini Merah Dan Ini Ada SPF 15 Ada SPF 15 Aduh Gak Kelihatan Pokoknya Disini Ada SPF 15 Jadi Ini Tadi Aku Lupa Gak Tag Ini Juga Bisa Dipakai Di Pagi Hari Ini Itu Enggak Berat Gitu Dan Ini Enteng Gaganya 18 Rp Aja Jadi Ini Murah Banget Ingat Ingat Ya Morning Skincare Routine Itu Pertama Kita Pake Facial Wash Setelah Pake Facial Wash Kita Pake Toner Atau Face Tonic Setelah Itu Kita Pake Pelembab Terus Setelah Pake Pelembab Kita Pake Sunscreen Ini Yang Paling Penting Jangan Sampai Lupa Pake Sunscreen Terus Yang Kelima Kita Pake Lip Terus Untuk Yang Naik Naik Kalian Pakai Misal Air Atau Pakai Milip Linser Terus Harus Pakai Banget Itu Pakai Fresh Wash Setelah Itu Kalian Pake Air Mawar Dan Kalian Pake Pelembab Kalian Juga Bisa Gunain Lip Di Malam Hari Karena Menurutku Itu Lebih Efektif Lebih Terja Karena Kita Tidak Makan Tidak Apa Apa Jadi Kita Bisa Mawat Aja Kita Dengan Lebih Efektif Di Malam Hari Jangan Sampai Salah Karena Kalau Salah Itu Malah Bisa Nyebabin Muka Kalian Berjerawat Oke Jadi Segitu Aja Video Dari Aku Beberapa Skincare Yang Aku Punya Makasih Yang Nonton Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Supaya Teman Kalian Dapatin Informasi Yang Sama Kalian Kalian Juga Bisa Request Di Komentar Aku Buat Konten Apa Dan Insya Allah Aku Akan Buat Konten Untuk Kalian Terima kasih Semuanya Bye Bye Abone Ruben